Ketua DPRD Batam melakukan sidak ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Batam Center. Sidak tersebut dilakukan setelah mendapat keluhan dari masyarakat karena merasa sulit saat dalam mengurus izin pendirian bangunan. Senin sore Ketua DPRD Batam melakukan sidak di pelayanan terpadu satu pintu di Batam Center. Menurut Ketua DPRD Batam Nurianto, sidak ini dilakukan setelah ia menerima banyak keluhan dari masyarakat yang akan melakukan pengurusan izin pendirikan bangunan yang saat ini ditangani langsung oleh pemerintah pusat secara online. Politisi Partai Pedi Perjuangan ini menambahkan meski pembuatan izin pendirikan bangunan dilakukan secara online, untuk pembuatan surat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR yang menjadi salah satu syarat pengurusan izin pendirikan bangunan masih manual dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut dinilai masyarakat sangat menghambat dan tidak memiliki kejelasan waktu. Langsung jerek, langsung enen ke pusat. Seperti, nanti di pertujuan gedung dan bangunan itu tuh langsung ke pemerintah pusat. Belumnya nggak mampu ngontrol. Tetapi, untuk bisa masuk ke online-nya itu, persyaratannya sudah ada KKPR. KKPR ini, itu memang prosesnya melalui kepala BPN sama dengan cipta karya. Dan ini menyangkut teknis. Dan itu belum online yang menjadi problem. Maka saya melihat perda RTRW-nya dan perwaku RDTR-nya, Saya nggak tahu ini sudah online atau belum. Kalau sudah online mestinya tinggal email. Kalau itu belum kan jadi susah. Nah, online ini bisa efektif kalau perizinan-perizinan yang lain terintegrasi semua. Kalau masih ada yang online, sudah ada yang online, masih ada yang belum, sama saja waktunya. Untuk mengatasi keluhan masyarakat, Nurianto akan melakukan pertemuan bersama para pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk berdiskusi mencari solusi. Setelah ada solusi, hasilnya akan diteruskan kepada Presiden. Pihak-pihak terkait, khususnya yang BKPP maupun dari pihak pemerintah yang memilih tentang perizinan, saya akan minta masukan kepada mereka dan akan saya teruskan ke Presiden. Banyak spiritnya mereka memotong birokrasi. Tapi di sisi yang lain, ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu juga salah satu gendala. Yang mestinya sesuatu yang bisa diselesaikan, dikerjakan di kota Matem, ditarik ke pemerintah pusat, di pemerintah pusat ada gendala, orangnya harus datang ke sana, konsultasi. Pakai biaya, pejalan ke sana, belum tentu selesai, belum tentu ketemu sama orangnya. Jadi spirit dalam memangkas birokrasi dan mempercepat perizinan itu, ya hanya semangat omongan ini ya. Pengurusan izin pendirian bangunan baru-baru ini dilimpahkan ke pemerintah pusat dan dilakukan secara online. Perubahan kebijakan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.